Intro Pak Ajar, terima kasih udah hadir Thank you Bang Bisa jelaskan profesimu apa sebenarnya? Mungkin kalau dari penonton masih ingetnya dengan yoga Karena saya 17 tahun mengajar yoga Yoga ya Tapi dalam 6 bulan terakhir saya memulai Spinal Energetics namanya Spinal Energetics Ini apa ini sebenarnya? Spinal Energetics itu adalah sebuah terapi Penyembuhan dengan memberikan energi pada tulang belakang Makanya disebut dengan Spinal Energetics Tapi karena penciptanya guru saya adalah seorang dokter Chiropractor Jadi dia melakukan Spine Corrector Spinal Corrector digabung dengan Reiki Yaitu tenaga dalam Makanya disebut Spinal Energetics Ini udah berapa lama tadi Fajar lakukan? Ambil trainingnya itu baru 6 bulan yang lalu 6 bulan yang lalu Ini sudah dikenal secara luas di dunia internasional? Sudah cukup besar kalau di luar Tapi di Indonesia mungkin untuk saat ini masih baru Fajar Fajar satu-satunya? Mungkin sebelumnya ada tapi tidak pernah praktek yang Fajar dengar Kalau Fajar kan sekarang memang melakukan praktek untuk umum Ini harus dilakukan bersamaan dengan yoga atau terpisah? Nah itu banyak banget yang menanyakan Sebenarnya di dalam Spinal Energetics ini Guru saya dokter Sarah Jane itu seorang master yoga juga Master yoga, master Reiki, dan Chiropractor Jadi mereka menggabungkan tiga hal itu Jadi memang ada unsur yoganya Tapi tidak harus bisa yoga dulu baru bisa spinal Orang yang tidak pernah yoga sama sekali tetap bisa merasakan energi spine tersebut Baik, semakin menarik Tapi kalau Fajar sendiri pendidikan formalnya apa? Komunikasi Jadi tidak nyambung ini ya? Tidak, jadi waktu awalnya itu bekerja di kantoran sebagai komunikasi PR Konsultan Abis itu saya membalik arah menjadi guru yoga Walaupun ditentang sama semua orang Dan sekarang saya tidak bisa membalik arah karena saya masih melakukan dua-duanya Sebagai instruktur yoga dan juga praktisi spinal energetics Nah bagi Anda yang penasaran Tetap ikuti apa yang nanti diceritakan atau disampaikan oleh Fajar Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini Fajar Putra Sulaiman Pria kelahiran 20 Juli 1985 silam ini Telah 17 tahun menggeluti dunia yoga Saat ini ia aktif sebagai instruktur yoga di Indonesia Bahkan di kalangan selebritas tanah air Fajar sangatlah dikenal Namun akhir-akhir ini lewat akun sosial medianya Fajar membagikan terapi spinal energetics Yang dilakukannya kepada beberapa orang Spinal energetics bisa dikatakan sebagai terapi yang menekankan pada tulang belakang Sistem saraf dan medan energi seseorang Aktivitas ini dilakukan sebagai metode penyembuhan Melalui sentuhan yang ringan Namun kuat tapi seringkali tanpa sentuhan Tubuh akan bergerak sendiri di setiap bagian yang menyimpan trauma Umumnya usia melakukan spinal energetics Akan merasakan lega, ringan, nafas menjadi lebih panjang Serta merasakan tidur lebih berkualitas Kepiawayannya dalam terapi ini Membuat Fajar kini dikenal juga sebagai praktisi spinal energetics Jauh sebelum profesi yang digelutinya saat ini Ternyata Fajar pernah bekerja di bidang public relations sebagai konsultan Ia pun sempat terjebak dalam gaya hidup yang tidak sehat Dimana berat badannya melonjak sampai 90 kg Tingkat stres sebagai karyawan kantoran yang semakin tinggi Akhirnya Fajar memutuskan untuk mengambil langkah lain Yaitu dengan mengambil sertifikasi untuk menjadi instruktur yoga Baik, pasti banyak pertanyaan Bagaimana awal mulanya Fajar kemudian tertarik Untuk menekuni ilmu atau pengetahuan mengenai spinal energetics ini Jadi awalnya ayah saya itu sekitar 2 tahun ya Kalau nggak salah itu di Fonis Sakit Parkinson Ayah saya itu orang pertama yang ngajarin saya yoga Jadi dari kecil itu beliau bukan guru yoga tapi pecinta yoga Jadi waktu saya kecil umur 3 tahun Kalau anak lain itu main bola Kalau saya itu yoga Kayang, dinding, headstand Itu kita umur 3 tahun Makanya badan saya sudah tercipta cukup fleksibel Lentur Lentur Dan dari situ tiba-tiba ayah saya kena Parkinson ini Di Fonisuloy Dokter Dan saya tetap masih membantu dengan yoga Ayah saya juga masih yoga Tapi saya ngerasa perlu sesuatu yang lain Akhirnya saya belajar Akupuntur Saya belajar Reiki Lalu saya belajar lagi Spinal Energetics ini Nah ini tahu dari mana? Sebenarnya Spinal ini saya taunya itu Dari semakin saya lihat tiap hari belajar Tentang tenaga dalam seperti Reiki dan lain-lain Datanglah video-video dari social media Yaitu Spinal Energetics ini Adanya di Australia Dan pas saya lihat Oh ini penggabungan dari semua yang saya pelajarin sebelumnya Ada yoganya Lalu ada pernafasannya Ada tenaga dalamnya gitu Dan ada gerakan dari si pasien tanpa disentuh Itu yang membuat saya pertama kali tertarik gitu sebenarnya Abis itu saya berangkat ke Australia untuk mengambil training tersebut That's it Breathe, seren, nafas I know, let it go Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!